Fakta menunjukkan banyak warga perkotaan kesulitan mencari hunian idaman. Faktor harga, jarak, dan fasilitas transportasi jadi pertimbangan kaum milenial dalam memilih hunian. Konsep hunian Transit Oriented Development atau TOD jadi salah satu pilihan favorit. Sejauh mana hunian jenis ini menjadi konsekuensi perkembangan mega, politan, dan apakah benar-benar jadi kebutuhan atau hanya sekedar investasi. Sisi kota mengupasnya untuk Anda. Panas, macet, tiap hari kayak gini apalagi kalau mau berangkat kerja, ngejar buru-buru, kalau rumahnya jauh, aduh, tapi kan sekarang ada Transit Oriented Development atau hunian yang dekat dari transportasi publik. Seperti apa ya? Jauhnya jarak tempat kerja dari tempat tinggal membuat kaum muda mengidamkan hunian dengan harga terjangkau, terintegrasi dengan transportasi umum, dan dilengkapi dengan fasilitas publik lain. Salah satu konsep hunian yang menjawab hunian tersebut adalah Hunian Transit Oriented Development atau TOD. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 16 Tahun 2017, TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan sekitar simpul transit agar bernilai tambah dengan menitikmeratkan integrasi anggota umum masal dengan transportasi tidak bermotor, dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi. Selain merujuk pada transportasi kereta, terminal bus berpotensi dikembangkan menjadi hunian berkonsep TOD. Karena saat ini kita berada di LAT City Bekasi, yang tentunya di belakang saya itu ada LAT Station, terus ada juga di depan ada Busway, dan tentunya di sini adalah pintu tolnya Bekasi. Manager promosi dan penjualan korporat Adi Komuter Property, A. An Susanto menambahkan ada lima konsep atau ciri TOD, yaitu walkable atau tempat jalan kaki yang nyaman, mixed use atau penggunaan tata ruang terintegrasi dengan fasilitas lain, seperti tempat belanja dan olahraga. Walkable atau akses yang mudah untuk bisa dibawa dengan berjalan kaki, seperti jembatan penyemperangan yang saya naiki ini, dekat dari apartemen saya, dan juga, wow, kalau saya mau cari makan, lihat, jajanan di sana tinggal langsung bisa saya pesan, jadi tidak perlu harus jauh-jauh kemana, dan saya sekarang mau menuju ke transportasi publik. Konsep ketiga adalah densify atau optimalisasi lahan dengan hunian vertikal dan konsep connect, sehingga penghuni bisa terhubung dengan transportasi publik. Konsep terakhir adalah shift and transit atau mengedukasi penghuni mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Jadi rata-rata di pembelian di LRCT ini kebanyakan hampir 70% adalah investor. Mereka melihat bahwa potensi gain dan juga potensi kenaikan harga di hunian yang terintegrasi dengan publik transportasi ini cukup besar. Nah, tetapi kita punya market 30%-an itu adalah milenial. Nah, kenapa? Karena milenial ini punya mobilitas yang sangat tinggi. Salah satu milenial yang memutuskan tinggal di hunian berkonsep TOD adalah Bari. Pemuda yang bekerja di Jakarta dengan gaji 10 juta rupiah per bulan ini mengaku memilih hunian TOD karena masalah kepraktisan dalam satu kawasan hunian. Ia menyebut membeli apartemen seharga 600 juta rupiah pada tahun 2019 dengan cara mencicil 4,8 juta rupiah per bulan selama 20 tahun. Yang kita tahu kan sekarang udah banyak kegiatan luar ruangan yang sudah boleh kan. Masih lokasi ke kantor saya juga jauh banget dari sini. Kalau dari sini tinggal ke LAT. Yang keduanya di depan sini pas banget pintu exit TOD Bekasi Timur. Bisa langsung ke Jakarta. Yang ketiganya karena saya juga kadang-kadang bawa kendaraan sendiri. Tinggal masuk ke TOD sampai. Bari menambahkan tipe studio seluas 29 meter persegi sudah cukup untuk memenuhi kebetuan ruang hunian baginya yang belum berkeluarga. Bersih dan rapi membuatnya kerasan berlama-lama tinggal di apartemen. Kalau untuk saya sih karena saya belum berkeluarga ya. Jadi saya mengambilnya tipe studio. Di sini harganya cukup terjangkau. Cocoklah untuk ruang lingkupnya, ruangannya besar. Ketika ada kerabat datang, teman-teman datang. Itu cukup lah. Tasya, remaja yang baru diterima bekerja di Jakarta mengatakan, selain karena harga, tertarik mencari hunian TOD lantaran uang muka yang rendah dan bisa dicicil hingga 20 tahun. 20 tahun. Karena sama dengan untuk kebutuhan pribadi kita, anak muda pasti ada ya. Jadi kredit itu sebenarnya memudahkan kita. Jadi kita punya ada kebutuhan pribadi, kita juga bisa memiliki hunian yang bagus di sini. Berdasarkan data BPS 2021, Indonesia masih kekurangan hunian 12,7 juta unit. Angka tersebut dapat berpotensi meningkat seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja dan rumah tangga baru yang juga terus bertambah. Tim Leputan, CNN Indonesia